Tuan Muda Begitu Siaping memasuki vila, dia langsung melihat dua baris pelayan cantik berdiri di kedua sisi aula vila. Ada lebih dari 10 hingga 20 di setiap baris. Masing-masing dari mereka mengenakan pakaian pelayan, memamerkan sosok mereka yang mengesankan. Mereka semua tampak siap dijemput oleh Siaping. Tampaknya jika Siaping ingin menekan mereka dan memainkan segala macam aturan tak terucapkan, mereka tidak akan mendapat perlawanan apapun. Ini hanyalah kehidupan mewah. Itu terlalu korup, Siaping diam-diam mengkritik dalam hatinya. Dia merasa sangat emosional. Ini jelas mengikis tekadnya yang luar biasa. Tapi dia bisa menahannya. Tuan Muda Kepala pelayan Feng Wanli yang memperkenalkan, para pelayan ini akan bertanggung jawab mengurus kehidupan sehari-hari Tuan Muda. Mereka juga bertanggung jawab membersihkan tempat, merawat taman, memasak di dapur, dan sebagainya. Yakinlah, ini semua adalah pelayan yang telah dipilih dengan cermat. Mereka pasti memiliki standar yang luar biasa. Sedangkan kami pengawal, kami bertanggung jawab atas keamanan sekitar vila, jika ada pencuri yang menyerbu. Dia memperkenalkan para pelayan ini ke Siaping. Hah, bukankah ini suji? Siaping dengan tidak hati-hati menilai para pelayan cantik ini, memperhatikan semua bagian penting. Segera, dia menemukan keindahan luar biasa yang menonjol dari kerumunan. Meskipun dia juga mengenakan pakaian pelayan, kecantikan luar biasa ini masih memancarkan temperamen dunia lain. Sosoknya sungguh arogan, kakinya sangat lurus, dan pinggangnya ramping. Dia memancarkan pesona yang tak ada habisnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, sehingga mustahil bagi orang untuk mengabaikannya. Tapi dia juga tahu keindahan luar biasa ini. Itu adalah suji. Dia tidak menyangka gadis kecil ini tidak tinggal di Universitas Yanhuang. Sebaliknya, dia mengikutinya ke kota raksasa dan bahkan datang ke vilanya untuk menjadi pelayan. Ini jauh melampaui ekspektasinya. Tuan Muda juga mengenal kepala pelayan ini. Kebetulan sekali, Feng Wanliang segera memuji, kepala pelayan ini mahir dalam delapan belas bahasa. Dia tahu semua jenis pekerjaan rumah tangga. Pada saat yang sama, dia juga akrab dengan Undang-Undang Federal dan mengetahui semua jenis artikel komersial. Dia juga pandai dalam politik. Bahkan budidaya seni bela dirinya sangat luar biasa. Dia baru berusia delapan belas tahun, dan dia sudah berada di lapisan keempat master bela diri. Bakatnya luar biasa. Yang paling penting, dia meminta gaji yang rendah. Dia adalah sekretaris pelayan yang langka. Dia sangat tersentuh. Wanita luar biasa seperti itu akan menjadi kebanggaan surga dimanapun dia ditempatkan. Terlebih lagi, dia sangat cantik. Tapi wanita seperti itu sebenarnya bersedia menjadi pembantu. Sungguh tidak terbayangkan. Siaping tersenyum tipis. Suji adalah keturunan langsung dari keluarga Su. Sejak kecil, dia telah menerima pendidikan elit, mempelajari pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya, dan diterima di Universitas Yan Huang. Dia adalah wanita yang benar-benar berbakat dengan IQ yang luar biasa. Tidak peduli di era apa dia berada, dia pastinya wanita yang kuat. Akan aneh kalau dia tidak kuat. Apa yang kamu lakukan di sini, jangan bilang kamu ingin merayuku. Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Suji. Wajah cantik Suji tiba-tiba memerah, sangat marah. Siapa? Siapa yang ingin merayumu? Ini, ini semua dipaksakan. Jika kamu berani menyentuhku, aku akan bertarung denganmu. Dia mengepalkan tangannya. Jika siaping berani menyentuhnya, dia akan bertarung sampai mati dengan pria tak tahu malu ini. Faktanya, dalam beberapa hari terakhir ini, Suji tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Bahkan jika kamu memukulinya sampai mati, dia tidak pernah berpikir bahwa dia, nona Su yang bermartabat, akan benar-benar menjadi pelayan binatang buas ini. Namun, dia menerima perintah dari tetua keluarganya, memintanya menjadi pembantu siaping. Jika ada kesempatan, dia akan menangkap pria luar biasa ini dan menjadikannya menantu keluarga Su. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa masa depan siaping tidak terbatas. Di masa depan, dia pasti akan menjadi raja, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Jika dia bisa menangkap menantu yang begitu kaya, itu hanyalah modal kecil dengan keuntungan besar. Tidak ada saham yang lebih menguntungkan dari ini. Jika keluarga Su memiliki menantu raja yang tak terkalahkan sebagai pendukungnya, keluarga Su bisa berjalan tanpa hambatan di alam awan. Siapa yang berani memprovokasi mereka? Bahkan, keluarga mereka pun mengandalkan hal tersebut untuk berkembang dan menguatkan. Mengandalkan putri keluarga Su, mereka terus menikah dengan dunia luar. Dengan banyak bantuan, mereka berkembang menjadi keluarga super yang tak seorang pun berani memprovokasi. Jelas, mereka sekarang mengincar saham potensial yang luar biasa ini, siaping, jadi mereka mengirim suji untuk mendekati siaping. Seperti kata pepatah, pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Di dunia ini, adakah yang lebih baik dari seorang pelayan yang bisa lebih dekat dengan tuannya? Keduanya bersama siang dan malam. Setelah sekian lama, mereka akan mengembangkan perasaan satu sama lain. Padahal, para pelayan yang datang ke vila ini semuanya cantik seperti bunga. Penampilan mereka beberapa tingkat lebih tinggi dari pelayan biasa. Mereka sebenarnya adalah keturunan luar biasa yang dikirim oleh keluarga besar. Tujuan mereka sama dengan tujuan suji. Mereka ingin mengandalkan identitas seorang pelayan untuk memiliki hubungan lebih dari sekedar persahabatan dengan tuan mereka, siaping. Pada saat yang sama, mereka bisa mendapatkan garis keturunannya dan memiliki keturunan yang luar biasa. Dipaksa, siapa yang bisa memaksa putri sulung keluarga su? Siaping mengedipkan matanya. Memikirkan hal ini, suji menjadi semakin marah. Dia sangat marah sampai dadanya sesak. Jumlah orang yang bisa memaksanya di dunia ini dapat dihitung dengan satu jari. Di antara mereka adalah para tetua keluarga su dan orang tuanya. Dia ingat beberapa hari yang lalu di rumah keluarga su, dia menerima panggilan darurat dan kembali ke keluarga su. Tanpa diduga, saat ibunya melihatnya, kalimat pertama yang diucapkannya tulus dan menyentuh hati, suji, kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya kamu menikah. Menurutku siaping yang punya skandal denganmu, tidak buruk. Dia pemuda yang sangat baik. Bakat seni bela dirinya sungguh mengerikan. Menjadi raja adalah suatu hal yang pasti. Anda harus menangkap suami kaya ini dan jangan biarkan dia pergi. Ini adalah bekal bagus yang bisa disimpan untuk jangka waktu tertentu. Lama. Kata-kata ini langsung membuat suji marah. Dia langsung menolak, tidak, pria itu adalah binatang buas. Dia juga memiliki satu kaki di beberapa perahu. Dia suka memakai topi hijau untuk wanita. Dia sangat penuh kebencian. Tidak apa-apa. Awalnya, ayahmu juga seekor binatang. Tapi setelah dia mengikutiku, dia ditundukkan. Sekarang, dia berperilaku sangat baik. Jika aku menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan pergi ke barat. Jika aku menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan pergi ke barat. Jika aku suruh dia minum teh, dia tidak akan berani minum anggur. Ibu suji menunjukkan keterampilan menjinakkan suaminya. Suji dengan lemah berkata, umurku baru 18 tahun. Aku masih muda. Aku tidak memikirkan hal semacam ini. Kamu sudah tidak muda lagi. Umurmu sudah 18 tahun. Kamu sudah dewasa. Saat ibumu seusiamu, dia sudah melahirkan adikmu. Ibu suji berdebat dengan alasan dan bukti, membuat suji terdiam. Suji langsung menggunakan adiknya sebagai alasan, tapi bukankah adikku, Sumai, belum menikah. Kalau adikku tidak menikah, mana mungkin adikku berani menikah. Hal ini tidak sesuai dengan aturan. Jangan menyebut adikmu. Ibu suji dengan marah berkata, jangan belajar dari yang baik. Belajarlah dari yang buruk. Dia adalah bahan pengajaran yang negatif, contoh yang sangat buruk. Saya tidak tahu berapa banyak gadis di keluarga yang telah disesatkan olehnya. Mereka semua mulai terlambat menikah dan terlambat mempunyai anak. Dia sudah berusia 27 atau 28 tahun, namun dia masih belum menikah. Dalam beberapa tahun, dia akan menjadi wanita tua yang tersisa. Yang dia lakukan hanyalah berlatih seni bela diri sampai dia gila. Dia bahkan tidak bisa mempelajari kemampuannya. Untuk menggaet pria kaya, katakan padaku, apa gunanya tumbuh dewasa seperti ini? Yang paling menyebalkan adalah, dia sebenarnya ingin dipromosikan menjadi raja. Ya Tuhan, fakta bahwa dia menjadi seorang Grandmaster membuat takut banyak anak laki-laki berprestasi. Jika dia menjadi raja, pemuda mana yang berani menikahinya? Jangan bilang dia akan menikah dengan raja-raja tua itu. Sudah ku bilang, Suji, jangan pernah belajar dari adikmu. Kamu harus belajar darinya. 762. Mendengar kata-kata ini, Suji menjadi marah karena marah. Menjadi raja adalah suatu hal yang mulia. Terlepas dari statusnya, itu akan meningkat pesat, dan semua orang akan menghormati Anda. Namun, ibunya justru menganggap adiknya menjadi raja adalah hal yang sangat buruk. Dia mengira hal itu akan menghambat pernikahan saudara perempuannya dan menjadikannya wanita sisa. Namun, ia juga harus mengakui bahwa kekhawatiran ibunya memang benar. Begitu Sumai menjadi raja, statusnya akan meningkat pesat. Bahkan beberapa pria terkemuka dari keluarga raja akan mundur dan tidak berani menikahi Sumai. Bagaimanapun, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Jika kamu tidak menjadi raja, kamu tetap menjadi seekor semut. Kesenjangan ini bukanlah kesenjangan antara si miskin dan si kaya, melainkan kesenjangan antara kera dan manusia. Itulah perbedaan hakikat kehidupan. Itu tidak bisa disebutkan secara bersamaan. Bisa dibayangkan begitu adiknya maju ke alam raja, diperkirakan tidak akan banyak pria yang berani melamar. Oleh karena itu, ibunya sangat khawatir Sumai akan menjadi wanita sisa dan tidak beruntung dengan pria. Oleh karena itu, dengan adik perempuannya sebagai contoh negatif, dia, sebagai adik perempuannya, berada di bawah tekanan yang besar. Dia takut dia akan mengikuti jejak kakaknya dan mulai memaksakan pernikahan pada usia 18 tahun. Momo ngomong, menurut informasi yang dapat dipercaya, kali ini Siaping akan pergi ke kota raksasa. Dia akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Ibu Suji berkata, kamu akan pergi bersamanya dan menjadi pelayan pribadinya. Seperti kata pepatah, pendopo yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan terlebih dahulu. Jika kamu menjadi pembantunya, kamu akan bersamanya siang dan malam. Selalu ambigu. Anda harus mengambil langkah terakhir dan menciptakan peluang. Saat nasi sudah matang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Jika anak ini bodoh dan tidak tahu cara bersenang-senang, kamu harus memberinya obat. Dia memberi Suji banyak ide. Bodoh sekali. Suji sangat marah hingga dia menangis. Jika dia benar-benar berani datang ke pintunya, dia yakin binatang buas ini akan memakannya. Bagaimana dia bisa menjadi orang bodoh? Saat bajingan itu bertingkah seperti binatang, dia sama sekali bukan manusia. Terlebih lagi, ibunya ingin dia membius pria tak tahu malu itu dan memasak nasi. Bukankah ini jelas-jelas mendorongnya ke dalam lubang api? Dia sangat ingin aku menikah. Namun, aku juga menerima kabar. Bukan hanya wanita dari klan Su yang menyukai bocah itu. Banyak klan raja yang juga menginginkan dia menjadi menantu mereka. Mereka telah mengirimkan banyak anak buahnya. Pelayan wanita untuk menjadi pelayan, memiliki ide yang sama dengan Su klan kita. Ibu Su berkata dengan hati-hati, kamu harus berhati-hati jangan sampai wanita lain melakukannya. Kamu memiliki sifat yang baik, tetapi wanita lain berbeda. Mereka adalah harimau yang ganas, jenis yang bisa memakan laki-laki utuh. Jika ada kesempatan, mereka tidak akan keberatan membiusmu. Dia mengingatkan Suji bahwa kali ini dia memiliki banyak pesaing. Suji sangat marah hingga dia hampir mati. Dia benar-benar tidak mengerti, laki-laki itu hanyalah binatang buas, kenapa begitu banyak wanita yang seperti ngengat api? Apa mereka tidak tahu betapa bencinya orang ini? Itu benar, itu pasti karena para wanita itu belum mengetahui sifat asli bajingan ini, itu sebabnya mereka sangat bersedia. Selain itu, bukan berarti kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari pergi ke kota raksasa. Sekarang kamu telah menjadi siswa elit dan maju ke cakrawala keempat dari seorang master bela diri, kemajuanmu seharusnya tidak terlalu bagus jika kamu tetap bersekolah. Ibu Su terus menggodanya, jika kamu pergi ke kota raksasa, tempat itu penuh dengan grandmaster, raja, dan sumber daya. Agaknya, kamu bisa mendapatkan banyak pertumbuhan di sana. Ini tidak bertentangan dengan rencana budidayamu, dan kamu juga bisa berhubungan dengan laki-laki, membunuh dua burung dengan satu batu. Dia mengedipkan matanya dan menatap putrinya. Bu, aku tahu, aku akan pergi, oke. Suji tahu ibunya akan memaksakan diri padanya. Bahkan jika dia tidak setuju, dia akan tetap memaksanya untuk melakukannya. Namun, meskipun dia akan menjadi budaknya, itu tidak berarti dia akan memiliki hubungan apapun dengan pria tak tahu malu itu. Dia bisa saja berbisnis, menunggu beberapa saat, lalu menyebarkan berita palsu, mengatakan bahwa pria itu tidak menyukainya. Pada saat itu, masalah ini akan berakhir dengan sendirinya, dan dia juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan manfaat. Oleh karena itu, Suji dikirim ke Villa Siaping untuk menjadi pelayan, dan berdasarkan kemampuannya yang luar biasa, dia dengan lancar menjadi kepala pelayan. Lupakan saja, aku tidak tertarik dengan bagaimana jadinya kamu. Siaping berkata dengan acu-ta'acu, singkatnya, kamu akan menjadi pelayanku mulai sekarang. Di masa depan, kamu harus melakukan sesuatu dengan serius, jika tidak, kamu akan dihukum, mengerti. Dia tampak seperti sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Hukuman. Mendengar ini, wajah Suji menjadi pucat. Dia ingat segala macam hukuman Tuhan terhadap pelayan, segala macam pelatihan. Jelas sekali bahwa dia ingin melakukan banyak hal yang tidak tahu malu padanya. Tidak, aku benar-benar tidak bisa membiarkan orang jahat ini mencari alasan untuk menghukumku. Ya, ya, Tuhan. Wajah cantik Suji memerah. Dia belum pernah menelpon pria seperti ini seumur hidupnya. Ini adalah pertama kalinya. Itu hanyalah eksekusi di depan umum. Tapi sebagai seorang pelayan, dia tidak bisa melakukan apapun yang tidak menghormati tuannya, jika tidak, dia pasti akan dihukum. Sangat bagus. Xia Ping sangat puas, membiarkan kecantikan yang lembut memanggilnya seperti ini, dia memperkirakan bahkan kaisar kuno pun tidak lebih baik. Tuhan Muda. Pada saat ini, kepala pelayan Feng Wanliang membuka mulutnya dan berkata, mulai sekarang, vila ini milik Tuhan Muda. Ini adalah kunci dari vila ini. Sekarang informasi genetik Tuhan Muda telah dimasukkan, tidak ada yang bisa menyentuh vila ini. Sistem pertahanan kecuali Tuhan Muda. Dia mengeluarkan kunci emas dan menyerahkannya kepada Xia Ping. Xia Ping mengambilnya dan melihatnya. Dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, tapi sepertinya mengandung energi misterius. Feng Wanliang tidak berhenti dan melanjutkan, jika Anda menghadapi bahaya apapun, selama Tuhan Muda menghendakinya, sistem pertahanan AI ini akan segera berubah menjadi bola energi dan langsung memindahkan Tuhan Muda ke tempat yang aman. Anda bahkan dapat menggunakan energi sistem pertahanan untuk menjebak dan membunuh musuh. Dia memamerkan sistem pertahanan vila yang kuat, menunjukkan bahwa meskipun ahli tingkat raja ingin menyerang, itu tidak mungkin. Begitu ditemukan oleh sistem pertahanan, musuh pasti sudah mati dan langsung terbunuh. Sangat kuat. Xia Ping memuji. Dengan berpikir, dia bisa berteleportasi. Teknologi pemanfaatan energi semacam ini sungguh menakjubkan. Itu mirip dengan teknologi Universitas Yan Huang dan Kota Tempur. Sistem pertahanannya bahkan lebih kuat. Bagaimanapun juga, ini adalah laut tanpa akhir, dan seseorang harus bertarung melawan monster tirani yang muncul dari laut dalam. Tanpa kekuatan yang cukup, bagaimana seseorang bisa bertahan hidup? Tidak mengherankan jika vila-vila di Kota Raksasa ini tak ternilai harganya dan tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan pertahanan seperti ini, bahkan ahli tingkat raja pun akan memperjuangkannya. Mengapa mereka memberikannya kepada orang lain? Jika dia bukan anggota inti perusahaan Raksasa dan memiliki masa depan cerah, dia mungkin tidak akan bisa mendapatkannya. Baiklah, aku akan istirahat. Jika ada apa-apa, aku akan menelpon kalian. Siaping menggeliat, dia bergegas ke sini dari Universitas Yan Huang dan sedikit lelah, jadi dia ingin istirahat sebentar. 763. Saat ini, di dapur vila, tujuh atau delapan pelayan cantik sedang sibuk menyiapkan makan malam. Aku tidak menyangka kepala pelayan mengenal tuannya. Konon mereka adalah teman sekelas. Aku ingin tahu apa hubungan mereka. Seorang pelayan kecil berkata dengan nada bergosip. Apa lagi yang bisa terjadi? Kepala pelayan adalah anggota keluarga Su. Kakak perempuannya adalah Sumeyi yang terkenal. Dia bisa dikatakan sebagai pahlawan wanita di kalangan perempuan. Dia dikenal sebagai salah satu ratu masa depan. Seorang pelayan berkaki panjang sangat jelas tentang Suji. Dia berkata, dapat dikatakan bahwa Suji memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Su. Dia dikenal sebagai mutiara dari keluarga Su. Sekarang dia benar-benar datang ke kota raksasa dan bersedia menjadi pembantu. Bahkan jika kamu berpikir sambil berlutut, kamu tahu ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di antara keduanya. Dia seperti Sherlock Holmes. Dia sangat jeli. Dia sangat yakin pasti ada sesuatu yang terjadi di antara keduanya. Tidak mungkin. Dia sangat cantik dan luar biasa. Apalagi dia sudah mengenalnya sejak lama. Apakah kita masih punya harapan? Seorang pelayan murni meratap. Dia tiba-tiba merasa masa depannya suram. Dengan wanita luar biasa di sisinya, dia bahkan mengusirnya dari sekolah. Orang takasat mata seperti mereka tidak punya harapan sama sekali. Mereka semua adalah umpan meriam. Tidak apa-apa. Gadis sombong seperti dia hanya dikelilingi oleh laki-laki sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa memiliki pengalaman dikelilingi oleh laki-laki? Pertama-tama, dia tidak memiliki sarana untuk merayu laki-laki. Dia hanyalah seorang pemula. Pelayan berkaki panjang itu penuh percaya diri. Selama kita menggunakan semua jenis seni bela diri, kita akan dapat menggaet suami kaya ini, siaping. Itu sudah ada di dalam tas. Dia mengatakan bahwa Suji bukanlah lawannya. Benar, meskipun Suji terlihat seperti Dewi, dia hanyalah ikan mati di tempat tidur. Ya, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kita yang telah dilatih? Pertama-tama, dia tidak bisa melepaskan harga dirinya. Saya tidak membual. Meskipun saya tidak punya pengalaman, saya telah mempelajari 108 CD dewasa. Saya telah menguasai pengetahuan teoritis yang matang dan mengetahui segala macam gerakan. Selanjutnya saya tinggal menunggu latihannya saja. Lagi pula, kita tidak perlu bertengkar dengannya. Selama kita sudah memasak nasi dengan tuannya dan punya anaknya, bagaimana dia bisa kabur? Bukankah dia takut kita kabur membawa bola? Memang ini rencana yang bagus. Dengan adanya anak, kita akan menang. Sepertinya kita harus segera melaksanakan rencana nasi ini. Beberapa pelayan cantik sedang mengobrol dengan penuh semangat. Mereka semua berbicara tentang bagaimana mereka dapat memanfaatkan ketidaksiapan tuan mereka dan diam-diam menjatuhkannya. Atau, mereka akan mengenakan segala macam pakaian terbuka, terjatuh, dan dengan sengaja mengekspos diri mereka sendiri, dengan sengaja memprovokasi tuannya agar kehilangan rasionalitasnya dan melepaskan naluri binatangnya. Mereka kemudian menyerah dan membiarkan alam mengambil jalannya. Ahem, apa kalian punya waktu luang? Sebenarnya kalian ngobrol di dapur. Tiba-tiba terdengar suara batuk dari luar dapur. Beberapa pelayan segera menoleh dan melihat Suji berdiri di luar pintu. Tiba-tiba, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Sebelumnya, mereka dengan tidak hati-hati membicarakan Suji, menjelek-jelekkan Suji di belakang punggungnya. Namun kini, semuanya sudah terdengar. Kepala pembantu, kamu, kapan kamu datang? Seorang pelayan murni tergagap sambil melihat ke arah Suji. Suji dengan ringan berkata, aku datang saat kamu bilang aku adalah ikan mati di tempat tidur. Tidak mungkin, kan? Bukankah itu berarti dia mendengar semua yang mereka katakan? Sekelompok pelayan ketakutan setengah mati. Jika Suji menyulitkan mereka, mereka mungkin akan memakainya sampai mati. Kepala pembantu, kami, kami sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Seorang pelayan berkaki panjang tergagap. Suji melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak peduli apakah kamu bersungguh-sungguh atau tidak. Singkatnya, tugasmu sekarang adalah menyiapkan makan malam-malam ini. Tapi kamu, lihatlah apa yang sebenarnya telah kamu persiapkan. Jadi begini caramu menyiapkan makan malam. Dia sangat marah dan menunjuk berbagai bahan di dapur. Kepala pembantu, apa masalahnya menyiapkan bahan-bahan ini? Pelayan murni itu mengedipkan matanya. Suji sangat marah hingga dia tertawa, kenapa kamu masih bertanya. Kamu, lihatlah bahan-bahannya. Daging anjing, domba, kucai, loah, ginseng, tanduk rusak, penis domba, penis harimau. Ya Tuhan, apakah kamu mencoba membunuhnya? Siapa yang menyuruhmu menyiapkan hal-hal ini? Dia sangat marah. Masing-masing ramuan di atas hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk menguatkan tubuh. Biasanya, mengonsumsi beberapa makanan ini sudah cukup untuk merangsang pria. Tapi sekarang, dia memasak begitu banyak. Jika dia terus memakannya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada siaping. Mungkin dia benar-benar akan menjadi binatang buas, jenis yang kehilangan akal sehatnya. Mendengar ini, pelayan berkaki panjang itu berkata dengan perasaan bersalah, guru adalah seorang Grandmaster. Saya pikir dia berlatih seni bela diri setiap hari, jadi tubuhnya sangat lemah. Jadi, saya ingin mencari beberapa bahan untuk melengkapi dia. Benar, berlatih bela diri setiap hari akan menghabiskan banyak energi. Mendengar ini, pelayan murni itu memutar matanya. Dia sama sekali tidak bisa melihat ketulusan di wajahnya. Dia merasa sangat bersalah. Kami juga memikirkan tentang tubuh Tuhan. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu benar. Bukankah wajar untuk menambah tubuh Tuhan? Beberapa pelayan mengobrol, mengatakan bahwa mereka tidak memiliki motif tersembunyi, tapi demi tubuh majikan. Mereka khawatir tubuh lemah siaping akan mempengaruhi fondasi seni bela dirinya. Lemah pantatku. Suji mengertakan gigi. Itu berpura-pura menjadi seperti anak sapi. Kalau ada yang berani bilang badannya lemah, saya berjanji tidak akan menamparnya sampai mati. Tidak ada keraguan bahwa jika binatang buas siaping memakan makanan obat ini malam ini, tubuhnya mungkin akan terbakar. Ditambah dengan keengganan para pelayan cantik ini, mungkin dia akan berada dalam situasi yang absurd sepanjang malam. Bahkan dia terancam kehilangan keperawanannya. Lagi pula, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan bajingan ini setelah kehilangan akal sehatnya? Diam. Suji dengan cepat berkata, jangan makan makanan ini. Kalian ingin menambahinya sampai mati. Cepat keluarkan makanan tersebut dan bawakan kembali makanan normal. Kalau tidak, kalian semua akan dihukum. Dia mengeluarkan keagungan seorang kepala pelayan dan mengeluarkan perintah. Kepala pelayan? Bahan lainnya oke, tapi menurutku penis harimau ini lumayan. Bisa digunakan untuk melengkapi tubuh majikan. Bisa juga dijadikan hidangan utama. Kata pelayan berkaki panjang itu dengan enggan. Diam dan dengarkan aku. Suplemen apa? Tubuh guru sekuat naga dan ganas seperti harimau. Mengapa dia perlu mengonsumsi suplemen? Jika dia tidak dapat meminumnya, dan terjadi kecelakaan, dapatkah kamu menanggungnya? Konsekuensinya, Suji mengatupkan giginya dan berkata, segera ganti piringnya. Jika kamu terlambat, aku akan memecatmu. Iya, kepala pembantu. Tiba-tiba, beberapa pelayan ketakutan setengah mati. Mereka segera menghapus piring-piring ini dengan motif tersembunyi. Beberapa pelayan masih enggan. Mereka diam-diam menyimpan bahan-bahan ini, menunggu kesempatan berikutnya untuk menyajikan siaping. 764 Saat ini, di kamar tidur utama vila. Siaping tidak tahu tentang pertarungan antar pelayan. Pada saat ini, dia sedang membuka jaringan internal perusahaan raksasa dan melihat segala macam informasi misi rahasia. Misi Dia mengepalkan tangannya dan melihat daftar misi dengan serius. Sebagai anggota inti perusahaan raksasa, ada berbagai macam hak istimewa dan tentu saja, ada tugas yang harus diselesaikan. Dan misi yang diberikan oleh perusahaan raksasa adalah salah satu tugas yang harus dia selesaikan. Namun, dia hanya perlu menyelesaikan satu misi setiap tahunnya. Kalau begitu, setelah satu tahun, dia tidak perlu menyelesaikan misi lagi. Ini tidak terlalu sulit. Tentu saja, meskipun tidak ada tugas ini, banyak anggota perusahaan raksasa yang masih memilih untuk menerima misi. Lagipula, menyelesaikan misi akan memberi mereka banyak hadiah. Seringkali, beberapa ahli di tingkat Grandmaster akan melewati segala macam misi untuk mendapatkan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Jika mereka ingin berkultifasi lebih cepat, mereka harus menerima banyak misi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi misi mana yang harus aku selesaikan? Siaping menyentuh dagunya dan melihat segala macam misi. Dia tidak ingin membuang waktu di kota raksasa. Ia ingin menerima misi untuk mengenal lingkungan sekitar. Dia melihatnya. Beberapa misinya adalah menjelajahi area yang tidak diketahui seperti Dead Swamp, Deep Abyss, Scorching Island, Dull. Tempat-tempat ini penuh dengan bahaya dan mengandung banyak rahasia. Mereka perlu dieksplorasi oleh para pionir untuk memberikan petunjuk bagi generasi selanjutnya. Tetapi karena hal ini tidak diketahui, mereka tidak mengetahui bahaya apa yang akan mereka hadapi. Setiap kali mereka menjelajah, sejumlah besar ahli akan mati. Ini adalah misi dengan peluang bertahan hidup yang kecil. Beberapa misi adalah mencari harta karun. Beberapa klien berharap anggota perusahaan raksasa akan pergi ke tempat berbahaya untuk membantu mereka mengumpulkan ramuan spiritual, biji berharga, dan harta karun lainnya. Imbalannya juga cukup tinggi. Ada juga misi yang mengharuskan seseorang menjadi penjaga, membantu melindungi barang dagangan atau bangsawan dengan status tinggi. Misi semacam ini relatif mudah, dan imbalannya juga sangat tinggi. Biasanya, ketika misi seperti itu muncul, misi tersebut akan segera diambil oleh orang lain. Eh, ada juga misi untuk membunuh bajak laut. Siaping segera melihat misinya. Ada banyak poster buronan dengan hadiah dalam jumlah besar. Jika mereka bisa membunuh para perompak di poster buronan, mereka akan menerima hadiah dari pedagang sipil dan pemerintah. Semakin kuat bajak lautnya, semakin berbahaya mereka, dan semakin tinggi pula hadiahnya. Sepertinya lautan tak berujung memang merupakan kawasan yang sangat kacau. Siaping melihat informasi itu dan cahaya dingin muncul di matanya. Karena luasnya laut tak berujung, klan manusia, klan monster, ras bawah laut, dan monster laut dalam semuanya berkumpul di area ini. Ikan dan naga bercampur menjadi satu. Tidak ada tempat yang lebih kacau dari ini. Di wilayah ini, pembunuhan adalah hal biasa. Mereka bertarung tanpa henti. Di laut tak berujung, bajak lautlah yang paling banyak membunuh orang. Mereka melakukan segala macam kejahatan, pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Mereka membawa masalah besar ke kota-kota manusia, dan banyak orang biasa yang terbunuh dan terluka. Di antara bajak laut ini, ada pula yang berasal dari ras dasar laut. Mereka terbiasa menduduki laut dan merampok serta membunuh kapal manusia yang melewati laut ini. Menjadi sasaran ras dasar laut ini, seringkali darah mengalir seperti sungai, dan kapal akan hancur. Beberapa dari mereka adalah manusia penjahat dan penjahat. Mereka telah melanggar hukum federasi dan dijatuhi hukuman mati. Mereka tidak bisa lagi hidup di dunia manusia normal, jadi mereka menjadi bandit dan menduduki suatu wilayah. Ada juga beberapa orang ambisius yang tidak mematuhi kendali federal dan langsung menjadi bajak laut, hidup bebas dan tidak terkekang. Singkatnya, asal-muasal bajak laut ini sangat rumit. Mereka telah menjadi bencana besar di laut tak berujung, dan juga salah satu akar penyebab kekacauan. Di antara banyak bajak laut, ratusan tahun telah berlalu, dan mereka secara bertahap membentuk kelompok bajak laut yang besar. Yang paling terkenal adalah 108 kelompok bajak laut. Kekuatan mereka berkisar dari rendah hingga tinggi, dan mereka sangat kejam. Kekuatan beberapa kelompok bajak laut tidak kalah dengan beberapa organisasi seni bela diri, dan bahkan bos dari kelompok bajak laut tersebut adalah seorang raja. Bisa dibilang para bajak laut ini juga merupakan salah satu penguasa laut tak berujung. Bunuh hiu tua dari bajak laut hiu darah. Hadiahnya 10 miliar. Kekuatannya adalah langit keempat dari alam kekuatan tertinggi. Tubuhnya adalah monster hiu darah. Dia mahir dalam perang air. Dia bisa disebut serigala lapar di laut. Dia jahat dan licik. Siaping melihat informasi dari salah satu misi, ketika bajak laut hiu darah muncul, mereka menerapkan kebijakan tiga cahaya. Bunuh mereka semua, rampok semuanya, bakar semuanya, dan jangan biarkan seorang pun hidup. Cara mereka kejam dan keterlaluan. Setidaknya puluhan ribu orang tewas di tangan bajak laut hiu darah. Bajak laut hiu darah berada di peringkat 98. Mereka memiliki lebih dari 10 ribu bawahan. Setiap anggota berasal dari ras dasar laut. Orang biasa akan segera melarikan diri ketika bertemu dengan kelompok bajak laut ini. Bahkan dari informasi dinginnya, dia bisa merasakan keganasan dan kekejaman bajak laut hiu darah. Jika orang biasa bertemu dengan kelompok bajak laut seperti itu di laut, mereka akan mati. Bagaimanapun, mereka semua adalah ras dasar laut. Mereka mahir berenang. Beberapa dari mereka berenang lebih cepat dari kapal. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri, itu tidak mungkin. Jika saya bisa membunuh semua bajak laut hiu darah dan menjual kepala bajak laut itu, saya bisa mendapatkan setidaknya ratusan miliar koin federal. Siaping menemukan bahwa seluruh anggota bajak laut hiu darah dicari. Meski harganya tidak setinggi kepala bajak laut hiu darah, namun mereka menang secara jumlah. Masing-masing kader memiliki hadiah ratusan juta koin federal, yang merupakan jumlah yang sangat besar. Dan bajak laut hiu darah telah merajalela di laut tak berujung setidaknya selama 10 tahun. Saya tidak tahu berapa banyak harta yang mereka simpan. Jika saya bisa melenyapkan kelompok bajak laut ini, saya khawatir saya bisa menghasilkan banyak uang. Uang. Siaping mengepalkan tangannya, dan matanya bersinar. Dia sangat kekurangan uang. Dewa bulan sendiri adalah lubang yang sangat tak terkalahkan. Setiap tahun, dia perlu mengeluarkan banyak uang untuk memelihara dan memperbaikinya. Jika tidak ada uang, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, jika dia bisa menghancurkan kelompok bajak laut ini sepenuhnya, dia pasti akan mendapatkan penghasilan yang besar. Ding. Segera, kata peringatan datang dari proyeksi virtual. Peringatan, peringatan. Mengingat ini adalah pertama kalinya Anda menerima tugas. Tugas ini berbahaya, dan tingkat kematian lebih dari 80%. Harap pilih dengan hati-hati. Jika Anda berhenti sekarang, Anda dapat membatalkan tugas ini. Tingkat kematian lebih dari 80%. Siaping mengangkat alisnya. Ini memang sebuah kata yang sangat menakutkan. Diperkirakan setiap martial artis akan berpikir dua kali ketika melihat kemungkinan ini. Tapi dia berbeda. Dia sudah memiliki banyak kartu truf, seperti space ring. Jika dia menemui bahaya, dia bisa segera bersembunyi di dalamnya. Meski tidak berhasil, dia bisa langsung meluncurkan dewa bulan dan melancarkan serangan terhadap bajak laut itu. Dia pasti bisa dengan mudah memusnahkan pihak lain. Tugas semacam ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi bagi orang lain, tetapi baginya itu mudah. Menerima. Siaping tidak ragu-ragu dan langsung menekan terima. Ding. 765. Keesokan paginya, di ruang tamu vila. Tuan Muda. Kepala pelayan Feng Wanliang memandang Siaping dan berkata, saya dengar Anda mengambil misi untuk memburu bajak laut hiu darah. Sejujurnya, kelompok bajak laut ini sangat kejam dan jumlah orangnya banyak. Tidak mudah membunuh bos mereka. Lagipula, ada hubungan yang tidak diketahui antara bajak laut. Membunuh salah satu dari mereka seperti menusuk sarang lebah. Bahkan Master di puncak Grandmaster tidak akan berani menyinggung perasaan mereka dengan mudah. Dia terlihat serius dan merasa Siaping agak ceroboh dalam menjalankan misi ini. Tidak apa-apa. Mereka hanyalah sekelompok pencuri. Aku bisa membunuh mereka semudah membunuh seekor anjing. Siaping tidak peduli. Dia punya banyak kartu di tangannya. Belum lagi para bajak laut ini, kalaupun ada raja, dia bisa membunuh mereka semua. Feng Wanliang tidak mengetahui kartunya, jadi wajar jika dia begitu khawatir. Bahkan jika kamu yakin bisa menghancurkan bajak laut itu, tidak akan mudah menemukan bajak laut hiu darah. Melihat ekspresi percaya diri Siaping, Feng Wanliang tidak berkata apa-apa lagi. Dia menceritakan kepadanya betapa sulitnya membunuh kelompok bajak laut. Itu untuk menyembunyikan keberadaan para bajak laut. Bagaimanapun juga, laut tak berujung itu terlalu luas. Bahkan saat ini, manusia baru menjelajahi kurang dari 1% lautan. Masih banyak kawasan misterius yang belum tereksplorasi. Selama para bajak laut itu bersembunyi di kedalaman laut, sekuat apapun mereka, mereka tidak akan bisa menemukannya. Oleh karena itu, bajak laut menjadi salah satu momok laut tak berujung. Mereka tidak bisa dibunuh. Tidak perlu menemukannya. Aku akan membiarkan mereka muncul dan memancing ular itu keluar dari lubang. Siaping tersenyum. Pancing ular keluar dari lubang. Mendengar ini, Feng Wanliang sangat bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Siaping. Ngomong-ngomong, bisakah aku membuat identitas palsu dan menunjukkan wajah lain kepada orang lain? Siaping bertanya. Feng Wanliang berpikir sejenak dan berkata, Tuan muda, apakah Anda ingin mengubah identitas Anda? Itu bukan masalah. Bagi perusahaan raksasa, ini hanyalah masalah kecil. Selama kita mengubah beberapa data, kita bisa mengubah Tuan muda menjadi orang lain. Selain itu, resumenya sangat normal sejak ia masih muda. Tidak ada yang bisa menemukan kekurangan apapun. Dia sangat yakin. Bagaimanapun juga, perusahaan raksasa adalah kekuatan super. Sangat mudah untuk membuat identitas karakter. Itu bagus. Siaping mengangguk. Identitas aslinya tidak dapat diungkapkan dalam rencana selanjutnya. Jika tidak, banyak raja monster di Gunung Wanyao yang akan mengetahui keberadaannya. Lebih baik menggunakan identitas lain untuk mengatasi masalah ini. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Feng Wanliang bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejak Siaping mengatakan ini, dia pasti memikirkan serangkaian rencana. Bantu aku mengadakan konferensi pers untuk membangun momentum. Siaping tersenyum misterius. Sehari kemudian, seluruh kota raksasa diliputi oleh berita yang luar biasa. Seseorang mengaku menyiarkan pembunuhan bajak laut hiu darah dalam waktu sebulan dan bahkan mengundang ratusan media di kota raksasa untuk membantu publisitas dan mengadakan konferensi pers. Kali ini, pada konferensi pers. Ratusan media, besar dan kecil, berkumpul di tempat tersebut. Juru kamera, teknisi pencahayaan, dan staff lainnya juga ditempatkan di setiap sudut. Formasinya sangat kuat, seolah-olah seorang bintang besar sedang mengadakan konferensi pers. Seorang pria muda berjas putih berdiri di atasnya dan berkata dengan penuh semangat, jangan khawatir, semuanya. Di era di mana penjahat semakin merajalela, akan selalu ada pahlawan. Wu Neng tidak berbakat. Saya ingin menjadi pahlawan yang melawan penjahat dan menegakkan keadilan. Dengan saya di sini, semua orang dapat yakin bahwa bajak laut manapun akan tersapu bersih. Meskipun aku belum terkenal, semua orang bisa menyebutku musuh jahat di masa depan. Dan orang ini jelas adalah Xia Ping. Dia memakai topeng Rui dan mengubah penampilan aslinya. Ia mengubah identitasnya dan tampil di depan media publik. Saat ini, tidak ada yang bisa melihat bahwa Wu Neng ini sebenarnya adalah Xia Ping. Membual, teruslah membual. Di bawah penonton, seorang reporter memandang Wu Neng dengan jijik. Jika bajak laut begitu mudah punah, mereka pasti sudah punah sejak lama, daripada sekarang, bajak laut merajalela dan mempertaruhkan nyawa setiap kali berlayar. Pelankan suaramu, jangan biarkan orang lain mendengarmu. Sial, tuan muda lain yang tidak mengenal dunia. Dia ingin datang ke sini untuk membuat namanya terkenal. Dia belum membunuh para perompak itu dan dia sebenarnya mulai mengadakan konferensi pers. Dia juga menyebutnya musuh Bebu Yutan. Wajah anak ini sangat tebal, bahkan meriam laser pun tidak bisa menembusnya. Konon ratusan media di sini diundang olehnya dengan uang. Dia menghabiskan ratusan juta. Pantas saja banyak teman media yang datang. Saya kira saya cuek. Sial, dia menghabiskan ratusan juta. Jika dia menjadi pelacur, berapa banyak wanita yang akan dia jadikan pelacur? Itulah yang aku suka. Sekelompok reporter yang hadir sedikit lesu karena mereka semua dibeli dengan uang Xia Ping. Itu murni untuk tugas bos. Kalau tidak, mereka tidak akan mau datang. Meski demikian, mereka tetap memiliki etika profesional. Setidaknya mereka tidak akan meruntuhkan wajah Qin Hao Dong. Bagus sekali, Tuan Wu Neng benar-benar teladan para pahlawan. Jika ada lebih banyak orang seperti Tuan Wu Neng di dunia, diperkirakan tidak akan ada kejahatan di seluruh dunia. Terima kasih banyak atas kontribusi Tuan Wu Neng. Saya tidak menyangka di era kejahatan seperti ini, akan ada orang yang memiliki rasa keadilan seperti Tuan Wu Neng. Ini hanyalah aliran sungai yang jernih, yang sangat menyentuh hati saya. Pilar negara, Lei Feng dunia, ini adalah bakat hebat seperti Tuan Wu Neng. Ayo semuanya, mari bertepuk tangan dan bangga pada pahlawan seperti itu. Keamanan kita akan bergantung pada Tuan Wu Neng di masa depan. Ketika Xia Ping selesai berbicara, beberapa orang segera melompat keluar. Mereka sangat bersemangat dan bertepuk tangan dengan liar, seolah-olah mereka adalah penggemar fanatik yang dengan gila-gilaan menyanjungnya. Sial, dia bahkan menyiapkan orang untuk mendukungnya. Ini terlalu persiapan yang matang. Sekelompok wartawan tercengang. Mereka akhirnya menyadari apa artinya menjadi orang kaya. Ia tidak hanya mendapat dukungan dari media pemberitaan, namun ia juga mendapat dukungan dari para penggemar fanatiknya. Serangkaian proses telah muncul. Sekarang setelah dia melakukannya dengan cara ini, tampaknya memang itulah masalahnya. Sama-sama, bagaimana saya, Wu Neng, bisa mendapatkan dukungan seperti itu dari semua orang? Jangan khawatir, di masa depan, ketika para bajak laut itu mendengar nama saya, mereka pasti akan takut sampai mengompol. Siaping berkata sembarangan, seolah dia telah menerima semua pujian tanpa rasa malu sedikitpun. Banyak wartawan juga yang kembali melihat wajah playboy ini setebal tembok kota. 766. Mendengar hal tersebut, seorang reporter langsung berdiri dan bertanya, Tuan Wu Neng, mengapa Anda membunuh bajak laut hiu darah? Ada begitu banyak bajak laut di dunia, mengapa Anda membunuh bajak laut hiu darah? Apakah Tuan Wu Neng punya permusuhan dengan mereka? Dia tidak bisa mengerti. Tidak ada kebencian. Siaping melambaikan tangannya, alasan mengapa saya ingin membunuh bajak laut hiu darah adalah murni kecelakaan. Saya khawatir untuk waktu yang lama pada awalnya, dan akhirnya roda menemukannya. Ini sebenarnya adalah instruksi takdir. Tentu saja, tidak masalah meskipun itu bukan bajak laut hiu darah. Selama mereka adalah bajak laut jahat, mereka pantas mati. Hanya bajak laut mati yang merupakan bajak laut yang baik. Roda. Mendengar hal tersebut, banyak mulut wartawan yang bergerak-gerak. Orang ini dengan santainya mencari bajak laut. Ia justru memutuskan melakukan hal tersebut dengan mengandalkan roda. Ia pun sesumbar bahwa ini adalah petunjuk takdir. Sangat menyenangkan mendengarnya, tapi nyatanya, itu hanya keputusan acak. Ini terlalu ceroboh. Game macam apa yang membunuh bajak laut hiu darah? Mereka sudah merasa bahwa anak ini sama sekali tidak ada harapan. Jika masalah ini terungkap dan diketahui oleh bajak laut hiu darah, saya khawatir anak ini tidak akan bisa memakannya. Tuan Wu Neng. Reporter lain berdiri dan bertanya, saya tidak tahu strategi apa yang Anda miliki untuk membunuh bajak laut hiu darah. Sejauh yang saya tahu, pihak lain adalah kelompok bajak laut besar dengan jumlah puluhan ribu orang. Pemimpin kelompok bajak laut mereka, Shark 17, adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Grandmaster. Sangat sulit untuk membunuh pihak lain. Beberapa orang pernah mengejar bajak laut hiu darah sebelumnya, tapi mereka semua gagal. Bahkan kepala mereka dipenggal dan digantung di kapal sebagai peringatan. Dia ingin tahu apa strategi siaping. Strategi apa yang diperlukan untuk menghadapi bajak laut kecil? Dalam menghadapi kekuatan absolut, strategi apapun tidak ada artinya. Selama saya menemukan bajak laut hiu darah, maka tentara akan menghancurkan dan menghancurkan mereka. Itu hanya hitungan detik. Siaping tidak tertandingi, mengatakan bahwa ia dapat menghancurkan kelompok bajak laut dalam hitungan menit dan menghancurkan musuh. Tidak ada harapan. Banyak wartawan yang tidak bisa berkata-kata. Jika bajak laut hiu darah begitu mudah dibunuh, mereka pasti sudah lama terbunuh. Bagaimana mereka bisa hidup sampai sekarang? Anak ini benar-benar gila. Tentu saja, saya masih punya rencana khusus. Siaping berkata, saya bermaksud mengundang para pahlawan untuk mengumpulkan mereka yang telah dianiaya oleh bajak laut hiu darah dan mengadakan pesta makan malam, dan kemudian semua orang akan mendiskusikan bagaimana menghadapi bajak laut hiu darah. Saya yakin ada banyak orang yang dianiaya oleh bajak laut hiu darah. Selama saya meninggikan suara, akan banyak orang yang akan mengikuti saya. Saat itu, bajak laut hiu darah akan mati, dan mereka akan berubah menjadi abu karena kemarahan masa. Ia berniat mengadakan pesta makan malam dan mengumpulkan banyak korban bajak laut hiu darah untuk membicarakan hal-hal penting. Banyak juga wartawan yang melihat bahwa meski anak ini terlihat bodoh, namun IQ-nya tetap sedikit. Dia tahu bagaimana menyatukan orang lain dan membangun aliansi anti-bajak laut. Dalam hal ini, tidak perlu berjuang sendirian. Mungkin ada secerca harapan untuk menghadapi bajak laut hiu darah. Konferensi pers segera berakhir, dan berita bahwa Siaping bermaksud membunuh bajak laut hiu darah dan mengumpulkan banyak korban bajak laut hiu darah menyebar dengan cepat. Dengan kekuatan uang, berita ini juga muncul di situs-situs besar dan berita utama surat kabar besar, sehingga tempat-tempat di dekat kota Raksasa dan bahkan lebih jauh lagi mengetahui berita ini dan menyebar ribuan mil. Saat ini, di sebuah pulau terpencil di lautan tak berujung, sebuah istana mewah dibangun di sini. Orang-orang dari bajak laut hiu darah sedang makan dan minum di aula istana, mengadakan jamuan makan, dan lampunya terang-benderang. Kapten, sesuatu yang besar telah terjadi. Pada saat ini, seorang bajak laut menyerbu masuk dari luar istana sambil memegang koran di tangannya, dia sangat bingung. Apa yang telah terjadi? Suara teredam terdengar, dan Shark Seventeen lah yang berbicara. Dia bertubuh besar, dengan tinggi 4 atau 5 meter, dan kakinya berdiri di atas tanah seperti gunung kecil. Dia memiliki taring yang ganas, bergerigi seperti gigi gergaji, memancarkan cahaya yang menakutkan. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan otototot yang menakutkan, dan sepertinya setiap inci tubuhnya mengandung kekuatan ledakan. Ini adalah prajurit yang mengerikan dari klan Hiu. Kekuatannya sendiri melampaui manusia dengan peringkat yang sama sebanyak 10 kali lipat. Jika dia memasuki laut, kekuatan tempurnya akan semakin meningkat. Ada manusia yang ingin berurusan dengan kita. Dia berkata bahwa dia akan menghancurkan bajak laut Hiu darah dalam waktu 1 bulan dan membunuh kita semua. Seorang bajak laut melambaikan koran di tangannya dan berteriak dengan gila. Apa? Mendengar ini, semua bajak laut yang sedang makan ikan besar dan daging berhenti. Manusia macam apa yang begitu berani hingga berani menghancurkan bajak laut Hiu darahku. Dia ingin mati. Shark 17 sangat marah dan mengeluarkan raungan yang mengerikan, mengembun menjadi gelombang suara yang mengerikan yang mengguncang beberapa bajak laut di dekatnya dan menggulung ribuan lapisan debu. Itu masih pemula, tuan muda. Anak itu sepertinya baru saja dipromosikan ke alam Grandmaster dan datang ke lautan tak berujung. Bajak laut itu dengan cepat menyampaikan informasinya, untuk membuat dirinya terkenal, dia ingin menemukan bajak laut Hiu darah kita dan menggunakan kita sebagai batu loncatan menuju ke tenaran. Jadi begitulah, seorang pemula. Di laut tak berujung, setidaknya ada 10 ribu orang seperti itu. Benar, orang seperti itu akan segera menghilang, tidak ada gunanya disebutkan. Dia ingin menghadapi bajak laut Hiu darah kita, aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian. Sekelompok bajak laut mencibir, sama sekali tidak menaruh perhatian pada tuan muda itu. Setiap tahun, mereka tidak tahu berapa banyak orang idiot yang ingin mereka bunuh, dan ini hanyalah salah satunya. Tidak, orang itu sepertinya ingin mengumpulkan banyak korban bajak laut Hiu darah untuk membentuk aliansi korban, berniat untuk menangani kita bersama. Dia serius. Bajak laut itu berkata dengan suara yang dalam. Aliansi korban. Mendengar ini, Shark Seventeen tertawa terbahak-bahak. Mereka hanya sekumpulan semut. Jadi bagaimana kalau mereka bersatu? Aku bisa meremukkan mereka sampai mati hanya dengan satu tangan. Bos, menurutku ini adalah kesempatan. Mata penasihat kepala anjing berkilat dingin. Shark Seventeen tercengang, peluang. Iya, ini adalah sebuah peluang. Penasihat kepala anjing itu berkata dengan nada licik, awalnya, para korban ini sering datang berkelompok untuk mencari masalah dengan kita, membawa banyak kerugian bagi kita, dan terkadang hampir menghancurkan tindakan kita. Jika kita membiarkan badut pelompat ini melakukan kerusakan seperti ini, jika tidak kita perhatikan akan menimbulkan bencana dalam jangka panjang. Sekarang seseorang telah mengumpulkan kelompok idiot ini, kita dapat mengambil kesempatan untuk menangkap mereka semua dalam satu gerakan dan membunuh mereka semua. Setelah membunuh para idiot ini, menurutku tidak akan banyak orang di laut yang berani melawan kita. Dia penuh dengan niat membunuh saat dia menawarkan rencana beracun. 767 Beberapa hari kemudian, pada malam hari, di kapal. Saat ini, kapal mewah tersebut telah melaut, ratusan kilometer jauhnya dari kota raksasa. Beberapa orang yang membenci bajak laut hiu darah diundang oleh Xia Ping di kapal pesiar. Di antaranya ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Semuanya berseteru darah dengan bajak laut hiu darah. Mereka semua tidak sabar untuk menghancurkan bajak laut hiu darah menjadi abu. Tuan Wuneng, bisakah kita benar-benar menghancurkan bajak laut hiu darah? Seorang gadis bertanya, dia sangat skeptis tentang hal ini karena bajak laut hiu darah terlalu kuat, dan pemimpin mereka adalah penguasa alam tertinggi. Dan itu adalah monster laut dalam yang pandai berenang. Jika situasinya kurang baik, pihak lain bisa segera mengebor ke laut dan melarikan diri dengan tenang. Bahkan seorang Grandmaster yang kuat pun tidak akan mudah untuk mencegat pihak lain. Tentu saja tidak masalah. Xia Ping berkata, perjalanan kita ke laut sebenarnya adalah latihan untuk memusnahkan bajak laut hiu darah. Selama latihan itu berhasil, bajak laut hiu darah akan mati. Dia menunjukkan tampilan yang sangat percaya diri. Bagaimana cara kita menghancurkan bajak laut hiu darah? Seseorang bertanya. Xia Ping berkata, ini sangat sederhana. Kami akan berpura-pura menjadi kapal pesiar biasa dan dengan sengaja merilis berita bahwa kapal pesiar itu diam-diam membawa banyak cairan spiritual. Saya yakin berita luar biasa ini pasti akan membuat para bajak laut bodoh itu siap menerkam kita seperti binatang buas. Dan kami akan menyergap banyak Grandmaster kuat di kapal pesiar. Kami akan menyerang mereka dari dua sisi dan menyergap mereka dari sepuluh sisi. Kami akan membuat mereka lengah dan menghancurkan bajak laut hiu darah untuk selamanya. Dia mengatakan rencananya. Apakah sesederhana itu? Bagaimana jika para perompak itu tidak tertipu? Seseorang memasang ekspresi aneh di wajahnya. Jika menghancurkan bajak laut hiu darah semudah itu, seseorang pasti sudah menghancurkan mereka sejak lama. Xia Ping melambaikan tangannya, jangan khawatir, monster laut itu semuanya berkembang dengan baik dan berpikiran sederhana. Selama mereka mengetahui berita ini, mereka akan mengira kita lemah dan pasti akan menyerang. Pikirkan sendiri, tidak ada kucing di dunia ini yang tidak mencuri ikan dan hiu yang tidak memakan daging. Mengetahui bahwa ada banyak harta karun di kapal, para bajak laut bodoh itu tidak akan menyerang. Tentu saja, meskipun mereka benar-benar tidak menyerang, kamu tidak akan kehilangan apapun. Itu hanya membuang-buang waktu saja. Dia penuh percaya diri, dia mengira iblis laut itu sangat bodoh dan akan mudah tertipu. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya tanpa sadar mengangguk. Mengambil langkah mundur, meskipun rencana ini tidak berhasil, mereka tidak akan mengalami kerugian. Paling-paling, para perompak tidak akan menyerang. Tapi jika berhasil, mereka bisa menghancurkan bajak laut yang penuh kebencian itu dan membalas dendam. Apapun yang mereka lakukan, itu akan sangat baik bagi mereka dan mereka tidak punya alasan untuk menolak. Saya juga tahu apa yang Anda khawatirkan. Anda berpikir tingkat keberhasilan satu kapal terlalu rendah, tapi tidak apa-apa. Lanjut siaping, jika satu kapal tidak berfungsi, maka sepuluh kapal. Jika sepuluh kapal tidak berfungsi tidak berhasil, maka seratus kapal. Saya tidak percaya kelompok bajak laut bodoh ini tidak akan tergiur dengan keuntungan seperti itu. Selama mereka berani menyerang salah satu kapal, mereka akan mati. Luar biasa. Orang-orang yang hadir sangat yakin. Jika mereka benar-benar bisa menyiapkan seratus kapal dengan jumlah Grandmaster yang banyak di setiap kapalnya, maka bajak laut hiu darah pasti akan mati. Jika mereka berani menyerang salah satu dari mereka, mereka pasti akan disergap oleh sejumlah besar Grandmaster. Tentu saja orang biasa tidak bisa melakukan hal seperti ini. Belum lagi yang lainnya, mempekerjakan begitu banyak Grandmaster sebagai preman bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang biasa. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar dan hanya orang-orang super kaya yang mampu membelinya. Dan menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk menghancurkan kelompok bajak laut, banyak orang akan memarahi pihak lain karena gila. Uang tidak boleh disiasiakan seperti ini. Mereka juga tidak mengerti mengapa Wuneng melakukan hal tanpa pamrih seperti itu. Tapi tidak masalah jika mereka tidak mengerti, dia adalah tiran lokal, kaya dan keras kepala. Saat ini, di antara kerumunan, ada seorang pemuda berpenampilan biasa yang diam-diam mengintai. Dia memakai kacamata berbingkai hitam dengan lubang ujung jarum di bingkainya. Ini adalah kamera yang digunakan untuk mengambil gambar secara diam-diam. Melalui kamera ini, semua informasi di kapal dapat dikirimkan ke dunia luar secara diam-diam. Pemuda ini adalah mata-mata dari bajak laut hiu darah. Dia pun diam-diam mengikuti orang-orang di sekitarnya naik ke kapal untuk mendapatkan informasi. 100 mil jauhnya dari kapal pesiar, sebuah kapal hitam besar sedang berlayar dengan bendera bajak laut tergantung di atasnya. Polanya seperti kerangka hiu, mematikan. Ini adalah bendera bajak laut hiu darah. Pada saat ini, kader senior bajak laut hiu darah berkumpul di kamar kapten, melihat gambar yang direkam secara diam-diam yang dikirimkan, semua wajah mereka sehitam batu bara. Sialan manusia, mereka benar-benar ingin berurusan dengan kita dan membuat konspirasi semacam ini, itu terlalu penuh kebencian. Untungnya, kami pintar dan tahu cara mengirim mata-mata, jika tidak, kami akan tertipu oleh manusia itu. Jika kita masuk ke kapal itu dan tiba-tiba sekelompok Grandmaster melompat keluar, kita akan mati. Sungguh manusia yang tidak tahu malu dan pengkhianat. Pantas saja kakeku mengatakan bahwa makhluk yang paling kejam adalah manusia. Punya mata pi. Ketika para perompak melihat pemandangan ini, mereka semua mengutuk, dan rasa dingin keluar dari hati mereka. Jika pihak lain benar-benar mengirimkan seratus kapal untuk berkomplot melawan mereka, mereka pasti akan tertipu jika tidak mengetahui hal ini. Bagaimanapun, mereka adalah bajak laut. Bagaimana mereka bisa menolak untuk tidak merampok? Mereka bisa bersembunyi dari satu kapal, tapi bagaimana mereka bisa bersembunyi dari seratus kapal? Akan selalu ada saatnya mereka dibodohi. Masalahnya, selama mereka dibodohi sekali, mereka akan dikepung oleh sekelompok Grandmaster. Ini adalah rencana yang sangat kejam, inilah akar dari bajak laut hiu darah. Untungnya, mereka sekarang mengetahui rencana manusia jahat ini sebelumnya dan bersiap. Jika tidak, bajak laut hiu darah mereka akan tamat, dan mungkin mereka akan menjadi sejarah. Sial, manusia ini sangat berani. Bagaimana dia bisa melakukan hal yang tidak bermoral seperti itu? Dengan begitu banyak uang, dia bisa melakukan apa saja, tapi dia benar-benar datang untuk berurusan dengan kita. Apakah kita menggali akarnya atau membakar makam kakeknya? Tanda tanya, mengapa dia datang untuk berurusan dengan kita? Manusia kaya ini makan sepanjang hari dan tidak melakukan apapun, merugikan orang lain tanpa memberi manfaat bagi dirinya sendiri. Penasihat kepala anjing mengutuk, dia merasa kelompok bajak lautnya tidak beruntung. Diincar oleh orang kaya yang tidak kekurangan uang, itu hanyalah nasib buruk. Ada begitu banyak kelompok bajak laut di lautan tak berujung, dia tidak menargetkan yang lain, tapi dia menyukai mereka, itu terlalu penuh kebencian. Hancurkan dia. Shark 17 berdiri, membunuh, dia ingin membunuh bajak laut hiu darah kita untuk menjadi terkenal. Ini hanya lelucon, apakah kita terlihat seperti batu loncatan bagi manusia itu? Hari ini, kita harus menghancurkan manusia bodoh ini, membunuh ayam untuk menakuti monyet, dan meningkatkan pamor bajak laut hiu darahku. Kali ini, kita harus membunuh mereka sampai mereka berhenti menangis, sampai mereka tidak berani membalas. 768 Sudah berakhir, ada bajak laut yang datang. Saat siaping dan sekelompok orang sedang membual, seorang pelaut di kejauhan tiba-tiba berteriak ngeri. Apa? Mendengar hal tersebut, sekelompok orang terkejut. Bukankah hari ini hanya latihan? Mengapa ada bajak laut yang datang? Apa yang telah terjadi? Apakah kamu tidak memantau laut? Mengapa Anda tidak menemukan ada bajak laut yang datang? Seseorang berteriak, merasa sangat ketakutan. Di lautan tak terbatas dan tak berdaya ini, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada menghadapi bajak laut yang kejam. Kabut putih besar tiba-tiba muncul di laut jauh. Kami mengira cuaca normal, tapi kami tidak menyangka akan tertipu. Pelaut itu berteriak. Ketika kabut putih menghilang, sebuah kapal bajak laut besar muncul di depan kami, dan sekarang jaraknya hanya 2 atau 3 mil dari kapal pesiar kami. Banyak orang merasa ngeri. Mereka segera mengetahui bahwa kapal bajak laut pasti memiliki sirene yang dapat memanipulasi cuaca, sehingga mereka dapat mendekat secara diam-diam dengan selubung kabut putih dan tidak ketahuan. Sudah berakhir, kita sudah selesai sepenuhnya, mereka sudah dekat. Tiba-tiba, pelaut itu ambruk ke tanah karena putus asa, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia sangat ketakutan hingga tidak memiliki kekuatan. Bendera bajak laut ini, bajak laut hiu darah, bajak laut hiu darah akan datang. Mata seseorang sangat tajam, dan dia segera menemukan bahwa kapal bajak laut besar itu memiliki bendera yang tergantung di atasnya. Bendera ini melambangkan identitas bajak laut hiu darah. Bajak laut hiu darah Mendengar kata-kata besar tersebut, orang-orang yang hadir menjadi ketakutan dan pucat. Meskipun mereka memiliki perseteruan darah dengan bajak laut hiu darah, mereka juga sangat takut pada bajak laut tersebut. Nama pihak lain melambangkan kematian, ketakutan, kegelapan, dan ketidakmanusiawian. Siapapun yang bertemu dengan bajak laut hiu darah pada dasarnya tidak memiliki cara untuk hidup. Tidak mungkin, ini bukan latihan, apakah ini hanya latihan? Iya, kenapa bajak laut hiu darah muncul di tempat ini? Mimpi? Ini pasti mimpi, kalau tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Di mana kapten? Di mana kapten? Cepat kabur, kita tidak bisa melawan mereka secara langsung. Banyak orang menunjukkan ekspresi putus asa, dan semuanya gemetar. Mereka tidak siap, dan mereka tidak menyangka akan bertemu dengan bajak laut ganas itu secepat ini. Dong! Tiba-tiba, seluruh kapal pesiar berguncang hebat. Kapal yang semula bergerak dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti, seolah-olah sudah rusak total dan tidak bisa bergerak lagi. Ini buruk. Mesin kapal telah hancur. Tidak mungkin untuk mengemudikannya sekarang. Kami tidak dapat melarikan diri. Suara kapten terdengar dari pengeras suara. Semua orang bisa mendengar ketakutannya. Semua orang yang hadir tahu bahwa bajak laut hiu darah semuanya adalah sirene. Banyak dari mereka adalah sirene mengerikan yang bisa bergerak cepat di laut dalam. Mereka dapat mengejar kapal dan menghancurkannya dari bawah. Kapal tanpa mesin hanyalah peti mati besar yang hanya bisa dibantai oleh musuh. Mereka benar-benar datang. Ekspresi siaping sangat tenang. Dia sangat tenang karena dia tahu bajak laut akan menyerang dan dia siap mental. Ia bahkan menyiapkan banyak rencana cadangan. Jika kelompok bajak laut ini menyerang, itu berarti bunuh diri. Wuss. Kapal bajak laut mendekat, dan dari deh, si demons yang kuat segera melompati. Jumlah mereka ratusan dan ribuan, dan dalam sekejap mata, mereka mengendalikan seluruh kapal. Di antara mereka, pemimpin bajak laut hiu darah juga melompati. Dikelilingi oleh sekelompok adik laki-laki, dia mendatangi manusia di kapal. Dia tampak garang dan suka membunuh. Kamu adalah Huneng. Shark Seventeen menatap tajam ke arah siaping yang berdiri di tengah kerumunan, mengertakan gigi dan berkata, Nak, kamu memiliki banyak keberanian, kamu benar-benar berani berurusan dengan bajak laut hiu darah kami, menyebabkan masalah di sini, berharap untuk dunia berada dalam kekacauan. Keteraturan seluruh laut tak berujung diganggu oleh orang-orang sepertimu. Tahukah kamu kalau kelakuanmu keji? Bahkan jika aku membunuh seluruh keluargamu, itu tidak akan berlebihan. Matanya menunjukkan aura pembunuh yang luar biasa. Kenapa kamu datang begitu cepat? Kami belum siap. Siaping berpura-pura bingung, seolah dia tidak percaya bajak laut hiu darah akan datang begitu cepat. Kamu pikir ini permainan sialan. Kami harus menunggu kamu siap sebelum kami datang. Kamu gila. Sekelompok bajak laut langsung marah dengan kata-kata siaping. Jika mereka benar-benar menunggu anak ini siap, mereka pasti sudah kabur. Bagaimana mereka berani tampil lagi? Mereka tahu manusia ini belum siap, itulah sebabnya mereka berani datang dan membunuhnya. Mereka ingin membuat manusia ini lengah dan membunuh semua manusia yang ingin berurusan dengan mereka. Kalian manusia bodoh, kalian sebenarnya berani berkelompok untuk menghadapi bajak laut hiu darah kami. Sepertinya kami masih terlalu berhati lembut, jadi banyak sekali ikan yang lolos dari jaring. Shark 17 berkata dengan nada lemah, tetapi mulai sekarang, saya akan menjadi kejam, tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Setiap manusia yang menjadi ancaman akan dibunuh, dan tidak akan ada masalah di masa depan yang tersisa. Anda merasa tersanjung, Anda akan menjadi korban bajak laut hiu darah kami. Kata-kata ini membuat semua orang yang hadir merasa dingin dari lubuk hati mereka. Mereka adalah bajak laut di lautan tak berujung, mereka membunuh orang seperti lalat, mereka tidak peduli dengan etika dan moralitas, mereka menganjurkan hukum alam di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Semua orang putus asa, mereka berencana untuk membalas dendam sebelumnya, tetapi mereka melihat bahwa para bajak laut ini memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka hanyalah mesin pembunuh, bagaimana mereka bisa melawan. Sekarang mereka tidak bisa membalas dendam, mereka akan mati di tangan musuh-musuh ini. Bajak laut sialan, jangan berpikir bahwa kamu bisa terus merajalela, kamu telah melakukan begitu banyak hal jahat, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Seorang lelaki tua mengertakkan gigi, dia sangat membenci Shark 17. Bang! Tanpa menunggu lelaki tua itu selesai berbicara, Kyushiki menamparkan lelaki tua itu, menyebabkan dia terjatuh ke tanah. Jejak telapak tangan merah muncul di wajah lelaki tua itu, dan mulutnya penuh darah. Beberapa giginya bahkan lepas. Dia jatuh ke tanah, melolong kesakitan. Tapi ini bukanlah akhir, Shark 17 menginjak kepala lelaki tua itu, menginjak-injaknya dengan keras, hampir mengubah bentuk kepalanya, dia berkata dengan kejam, Tua, apakah aku membiarkanmu berbicara? Katakan pada saya sendiri, apakah saya mengizinkan Anda berbicara? Ah! Orang tua itu menjerit sedih, rasa sakit yang luar biasa membuatnya tidak dapat berbicara sama sekali, darah menetes dari tubuhnya, keadaan yang menyedihkan membuat orang-orang di sekitarnya merasa takut. Orang tua ini juga seorang master, surga pertama dari alam kekuatan tertinggi, tapi dia sama sekali bukan tandingan Shark 17, dia dirobohkan dengan satu pukulan, tidak mampu melawan. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. 769. Ini. Mata semua orang melebar saat hati mereka dipenuhi amarah dan niat membunuh. Mereka mengepalkan tangan dan hendak menyerang. Namun, para bajak lelaki kuat di sekitarnya memandang dengan tatapan mematikan. Udara dipenuhi tekanan yang mengerikan, membuat mereka sulit bernapas. Seolah-olah tubuh mereka dihancurkan oleh gunung besar, tidak mampu bergerak. Seketika, seolah-olah seember air dingin dituangkan ke atas kepala mereka. Mereka tidak lagi berani bergerak. Berhenti. Saat ini, seorang gadis menonjol. Dia tidak tahan lagi dan ingin menyelamatkan lelaki tua itu. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu pikir kamu bisa berhenti hanya karena kamu bilang begitu? Salah satu bajak laut tertawa keras. Dia memandang gadis itu seolah sedang melihat orang idiot. Matanya dipenuhi ejekan. Kalian telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Cepat atau lambat, akan ada balasannya. Bahkan jika kami tidak bisa membunuhmu, akan selalu ada seseorang yang bisa membunuhmu menggantikan kami. Seorang gadis menonjol, matanya dipenuhi kebencian saat dia mengertakkan gigi. Orang tuanya telah dibunuh oleh kelompok bajak laut ini. Dikatakan bahwa mereka telah dimakan hidup-hidup oleh mereka, bahkan tidak meninggalkan tulang mereka. Ada seseorang yang bisa membunuh kita. Lelucon yang luar biasa. Orang tua ini, Hugh 13, telah mengarungi lautan selama beberapa dekade. Siapa yang bisa membunuhku? Namun, Anda sebenarnya berani tampil menonjol. Setidaknya Anda memiliki tulang punggung. Saya paling suka makan manusia dengan tulang punggung. Mereka kenyal. Shark 17 tertawa jahat. Sebuah tangan besar seukuran kipas daun katail terulur dengan kecepatan yang sangat cepat. Suara siulan terdengar saat udara terkoyak. Ini sudah berakhir. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Gadis rapuh seperti itu mungkin tidak lebih kuat dari tahu di bawah cakar yang begitu tajam. Dia akan hancur sampai mati dalam sekejap dan berubah menjadi tumpukan pasta daging. Mereka tidak berani melihat keadaan menyedihkan gadis ini ketika dia meninggal. Pada saat ini, Siaping tiba-tiba bergerak, menghalangi di depan gadis itu dan menamparnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Tabrakan dua kekuatan tirani segera menghasilkan suara getaran yang sangat besar, dan energi yang menakjubkan meledak, menyapu ke segala arah. Beberapa perompak di dekatnya tertangkap basah dan diguncang. Shark 17 juga merasa ngeri dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Namun, Siaping tidak bergerak satu inci pun. Kekuatan yang sangat kuat. Shark 17 tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Dia adalah anggota dari ras setan laut. Kekuatannya saja sudah lebih dari sepuluh kali lipat dari manusia biasa. Melawan manusia biasa, dia bisa menghancurkan mereka begitu saja. Biasanya, tidak perlu melakukan apapun. Dengan satu pukulan, bisa mengubah manusia menjadi daging cincang. Tapi sekarang, sebenarnya ada manusia yang lebih kuat darinya. Ini sungguh sulit dipercaya. Siaping menyipitkan matanya dan memandang Shark 17 dengan berbahaya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak perlu membayar harga karena bertindak begitu kejam di wilayahku? Hargai pantatku, dasar manusia brengsek. Aku tidak hanya akan membunuh semua pria di sini dan memotong-motong mereka menjadi ribuan bagian. Aku juga akan mengambil semua wanita di sini dan membawa mereka kembali untuk meniduri mereka semua. Apa yang bisa kamu lakukan tentang itu? Shark 17 mencibir, sama sekali tidak menganggap serius siaping. Setan laut lainnya juga mencibir. Manusia lemah berani bersikap kejam di depan mereka. Dia benar-benar tidak mengetahui kemampuannya sendiri. Ledakan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Shark 17 segera menyerang. Keterampilan bela diri kelas Raja Shark Rache, Shark Rampage 18 Styles. Dalam sekejap mata, tubuh besarnya terjatuh. Meskipun tubuhnya besar, kecepatannya sangat cepat. Ibarat hiu yang berenang di laut, menerobos permukaan laut dalam sekejap untuk membunuh mangsanya. Cakar tajamnya menebas. Energi astral bergetar dan terkondensasi menjadi substansi. Di bawah kendalinya, aliran udara berubah menjadi bila angin yang tajam. Mereka sangat tajam dan bisa menembus apapun. Sepertinya apapun yang menghalangi bila angin ini akan terkoyak seluruhnya. Mereka bahkan bergetar di udara, berdengung seperti lebah yang mengepakkan sayapnya. Keterampilan bela diri ini murni keterampilan bela diri untuk membunuh. Selain membunuh, tidak ada gunanya. Sepertinya ia telah mengabaikan semua gerakan yang tidak perlu. Setiap gerakan dan gaya ditujukan untuk membunuh musuh. Ia bahkan tidak segan-segan menukar cedera dengan cedera. Efisiensi pembunuhannya sangat tinggi. Begitu Shark 17 menyentuhnya, dia akan mati atau terluka parah. Faktanya, keterampilan bela diri ini dibuat khusus untuk balap hiu. Tubuh Shark 17 yang kuat, kemampuan pemulihan yang jauh melampaui manusia, dan kekuatan yang menakjubkan memungkinkan kekuatan keterampilan bela diri ini ditampilkan secara maksimal. Jika seorang seniman bela diri biasa ingin melawannya, mereka hanya akan mampu mendaratkan pukulan ke tubuh Shark 17. Shark 17 bahkan tidak akan mampu mematahkan kulitnya sebelum kepalanya hancur berkeping-keping. Itu sangat liar dan tidak dapat dihentikan. Bodoh! Siaping tetap bergeming. Dia mengambil satu langkah ke depan, seluruh tubuhnya menyerupai Buddha suci. Lingkaran cahaya muncul di belakangnya, menerangi dunia dengan pancaran cahaya Buddha, menghangatkan hati semua orang. Dalam kehampaan, suara samar bahasa Sansekerta terdengar, seolah-olah seorang Buddha sedang melantunkan mantra. Cahaya yang begitu terang, bunyi bahasa Sansekerta yang demikian, seolah ingin mengusir kegelapan dunia dan menyambut terang. Telapak Buddha yang tak tergoyahkan. Setelah maju ke alam Grandmaster, keterampilan telapak tangan ini sepertinya telah mengalami transformasi besar-besaran. Seolah-olah itu akhirnya bisa menampilkan jejak misteri sebenarnya dari keterampilan telapak tangan ini. Serangan telapak tangan ini tidak hanya mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim dan kejam, tetapi juga mengandung kekuatan mental. Saat menghadapi serangan telapak tangan ini, musuh seolah menghadapi tekanan yang ekstrim. Ilusi muncul di benak mereka, seolah-olah telah muncul seorang arhat yang dapat menaklukkan naga dan harimau, ingin membunuh iblis dengan metode yang menggelegar. Ledakan. Segera, serangan telapak tangan ini menghancurkan astral key Shark 17 yang menakutkan. Itu hancur sedikit demi sedikit, seolah-olah seluruh udara telah runtuh. Udara dikeluarkan, membentuk zona vakum sementara. Ah! Shark 17 tidak menyangka serangan telapak tangan siaping begitu menakutkan. Itu berisi kekuatan luar biasa dari binatang suci kuno, menyapu semua yang dilewatinya. Bahkan dengan kekuatan ilahi bawaannya, dia tidak dapat memblokirnya. Tubuhnya yang besar terlempar. Dengan keras, benda itu menabrak palka kapal, menciptakan kawah besar. Suara retakan terdengar saat pecahan logam berterbangan ke segala arah. Retakan juga muncul di tanah, memanjang lebih dari 10 meter. Ini sangat mengejutkan. Seluruh kapal berguncang hebat, seolah dunia berguncang. Mustahil. Para perompak di sekitarnya semuanya tercengang. Mereka semua kaget. Kapten mereka, yang mereka hormati seperti dewa, sebenarnya bukan tandingan manusia. Dia dikirim terbang dengan satu serangan telapak tangan dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Sebelumnya, mereka semua mengira Wuneng ini adalah tuan muda yang tidak berguna dan tidak memiliki kekuatan apapun. Dia hanya ingin menggunakan cara ini untuk membuat dirinya terkenal karena keluarganya kaya. Siapa yang mengira bahwa dia akan menjadi orang yang sangat brutal? Manusia. Shark Seventeen meraung, berjuang untuk bangkit dari puing-puing. Matanya merah saat dia mengepalkan tinjunya. Auranya mendidih, mengubah udara dan menyebabkan puing-puing di tanah bergetar hebat. Semua orang yang hadir bisa merasakan niat membunuh yang intens dari Shark Seventeen. Itu sangat kuat sehingga hampir terlihat. Setiap pori-pori di tubuh mereka terasa seperti ditusuk jarum, dan tubuh mereka gemetar. 770. Berhenti berteriak. Bahkan ketika Shark Seventeen berteriak, suara mendesis terdengar saat Siaping menggunakan kunpeng steps untuk muncul di depan Shark Seventeen, lalu dia melepaskan serangan tinju. Ledakan. Segera, pukulan itu mendarat tepat di wajah Shark Seventeen, membuatnya terbang. Riak mengembun menjadi zat di udara, menyebabkan udara bergetar tanpa henti. Kapten. Banyak mata bajak laut yang keluar dari rongganya. Manusia ini sangat kejam. Dia sepertinya tidak ingin memberikan kesempatan kepada bos mereka untuk melawan. Serangannya seperti badai yang sangat deras. Ah. Shark Seventeen sangat marah. F. Chuck. Dia hendak memamerkan kekuatannya dan membunuh manusia ini. Siapa sangka manusia ini bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melakukan hal itu. Tubuh besar Shark Seventeen bahkan belum jatuh ke tanah ketika Siaping bergegas lagi. Jejak tinju mengembun di udara dan menghantam tubuh Shark Seventeen. Kecepatannya sangat cepat hingga tinjunya menembus penghalang suara. Dong dong dong. Shark Seventeen seperti karung pasir, dikirim terbang kemana-mana. Dia seperti perahu kecil yang berlayar di laut. Kulitnya juga terbelah, memperlihatkan bekas darah. Hah. Dia tidak menerima luka fatal. Siaping menyipitkan matanya. Setelah puluhan pukulan, dia menyadari bahwa meskipun Shark Seventeen tampak menyedihkan di permukaan, pukulan tersebut tidak menembus kulitnya dan masuk ke paru-parunya. Tampaknya setiap pukulan yang dia mendaratkan ke tubuh Shark Seventeen diserap oleh tubuh Shark Seventeen, terus-menerus menghilangkan kekuatan pukulannya. Tidak ada satu pukulan pun yang dapat menyebabkan cedera fatal. Manusia bodoh, pukulanmu tidak berguna untukku. Struktur tubuh Ras Hiu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh manusia. Shark Seventeen tertawa terbahak-bahak, terlihat sangat senang dengan dirinya sendiri. Ras Hiu memiliki struktur tubuh yang khusus. Kulit mereka ditutupi lapisan lemak yang tebal. Lapisan lemak ini mampu menahan dingin dan tekanan air ratusan ton di laut dalam. Hal ini juga mengakibatkan pertahanan mereka tidak masuk akal. Serangan fisik biasa tidak banyak berpengaruh pada mereka. Ketika sebuah pukulan mendarat, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, pukulan itu akan dengan cepat diserap atau dihilangkan oleh lemak. Itu sebabnya Shark Seventeen mengandalkan metode tirani ini. Seringkali, Grandmaster manusia tidak mengetahui hal ini dan akan menyerangnya dengan gila-gilaan. Bahkan ketika kekuatan mereka habis, mereka tidak dapat melukai Shark Seventeen. Pada akhirnya, Shark Seventeen menunggu pihak lain bosan memukulinya, dan kemudian dengan tamparan backhand, dia menghancurkan kepala manusia itu menjadi daging cincang. Mengakui, manusia, kata Shark Seventeen sambil tersenyum kejam. Kamu bukan tandinganku. Jadilah anak baik dan biarkan dirimu ditangkap. Tutup matamu dan tunggu kematian. Dengan itu, dia terbang di udara dan mendarat di tanah. Tubuhnya yang besar seperti segumpal daging saat berdiri di tanah, memancarkan tekanan yang sangat kuat. Luka di tubuhnya tidak lagi mengeluarkan darah. Bahkan sudah membentuk koreng. Ini adalah kemampuan khusus dari Shark Rache, kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Seserius apapun lukanya, selama tidak berakibat fatal, otomatis luka di tubuh mereka akan sembuh. Jika cederanya ringan, akan timbul bekas luka dalam beberapa menit dan pendarahan berhenti. Monster yang luar biasa. Manusia di sekitarnya terkejut. Inilah bajak laut besar yang mendominasi laut. Itu terlalu kuat, pertahanannya tidak terkalahkan, dan pemulihannya sangat kuat. Ditambah dengan kekuatan tirani yang tak tertandingi dan seni bela diri yang kuat, siapa yang bisa menjadi lawannya. Telapak tangan tanpa tepuk. Mata siaping dingin. Bukan karena dia belum pernah menghadapi musuh dengan pertahanan sekuat itu, dan dia bahkan telah membunuh banyak dari mereka. Kiu ini mengira dirinya tidak terkalahkan hanya karena memiliki pertahanan yang kuat. Itu hanyalah seekor katak di dasar sumur. Suara mendesing. Dia menyerang dengan telapak tangannya tanpa suara atau kehadiran apapun. Setelah naik ke level Grandmaster, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Club Les Palem. Dia telah sepenuhnya melunakan kekuatan keras dan lunak. Ketika kedua kekuatan itu ditumpangkan, kekuatannya menjadi tidak terbatas. Di udara, sepertinya terdengar auman samar hiu sungguhan. Apa ini? Rambut Shark 17 berdiri tegak. Sebagai seorang Grandmaster, dia bisa merasakan telapak tangan ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat, dan sepertinya mampu menjadi ancaman baginya. Tubuhnya yang besar segera bergerak. Ia sangat lincah, seperti ikan terbang di laut, mencoba menghindari telapak tangan ini. Tapi sudah terlambat. Jaraknya hanya 2 hingga 3 meter dari Siaping, dan serangan Siaping telah menembus penghalang suara. Dengan kecepatan secepat itu dan jarak yang begitu dekat, bagaimana ia bisa menghindar? Itu adalah serangan yang bahkan kecepatan berpikirnya tidak bisa mengimbanginya. Ledakan. Telapak tangan besar itu mendarat di tubuh Shark Seventeen. Lapisan kekuatan tinju yang menakutkan menembus tubuhnya, dan udara meledak. Seolah-olah udara telah diledakkan oleh telapak tangan ini. Kekuatan lembut dan lembut serta kekuatan keras dan ganas berpadu dengan lembut. Kedua kekuatan itu meledak seperti banjir, menyapu semua yang dilewatinya. Meskipun tubuh Shark Seventeen memiliki pertahanan yang sangat kuat, ia tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan yang sangat lembut dan lembut ini. Dalam sekejap, ia menembus lapisan lemaknya dan menyumbat paru-parunya. Ah! Shark Seventeen menjerit sedih. Meskipun dia telah menderita kekuatan yang begitu mengerikan, tubuhnya sebenarnya tidak terbang keluar. Dia hanya berdiri di sana. Hal ini karena gaya lunak dan gaya lunak berbeda dengan gaya keras dan ganas. Itu benar-benar mempengaruhi tubuh musuh, tidak menyanyiakan sedikitpun kekuatannya. Itu benar-benar membentuk getaran dan menghancurkan tubuh musuh. Bisa dibayangkan kekuatan destruktif dari telapak tangan lembut ini tidak ada bandingannya. Energi mengerikan itu terus-menerus mengguncang organ dalam Shark Seventeen. Tanah tempat dia berdiri segera retak terbuka, tampak seperti sarang laba-laba. Dan hidung, mulut, mata, telinga, dan tempat lainnya semuanya berdarah. Orang-orang di sekitarnya dapat melihat keadaan Shark Seventeen yang menyedihkan. Seolah-olah dia telah berubah menjadi manusia berdarah. Kulit seluruh tubuhnya pecah-pecah, dan darah tampak mengalir deras. Tetes, 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 bumi diwarnai merah. Cedera seperti ini berakibat fatal. Meskipun Ras Hugh memiliki kemampuan pemulihan yang kuat, mereka tidak berdaya menghadapi telapak tangan ini. Cedera mereka terlalu berat, dan mereka tidak dapat menggunakan kemampuan pemulihannya. Mereka tidak berdaya. Kapten! Para perompak di sekitarnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa kapten mereka, yang mereka hormati seperti dewa, akan dipukuli sedemikian menyedihkannya oleh manusia yang lemah. Mereka tidak dapat membayangkannya dan mengira ini adalah semacam ilusi. Namun teriakan kapten mereka begitu nyata sehingga mereka tidak bisa tidak percaya bahwa kapten mereka benar-benar sudah tamat. Pergi ke neraka. Cahaya dingin muncul di mata Siaping. Dia segera bergerak, ingin menghancurkan kepala bajak laut ini dengan telapak tangan dan mengakhiri hidupnya. Kamu berani. Berhenti, manusia terkutuk. Kamu berani membunuh bos bajak laut Hugh Darah. Apakah kamu ingin mati? Ayo pergi bersama dan bunuh manusia ini. Tumpuk dia sampai mati. Melihat kapten mereka dalam bahaya, para perompak di dekatnya berteriak dengan marah dan segera ingin menghentikannya. Terima kasih telah menonton!